Kitab Yeremia, Pasal 3 Jika seseorang menceraikan istrinya dan istrinya pergi meninggalkannya dan menikah dengan orang lain, suami pertama itu tidak dapat mengambilnya lagi. Jika ia melakukannya, negeri itu akan cemar. Hai Yehuda, engkau telah berbuat seperti istri yang tidak setia dengan banyak kekasih, dan sekarang engkau mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pandanglah bukit-bukit tandus Hai Yehuda, apakah masih ada tempat yang belum menjadi tempat percabulanmu dengan para kekasihmu? Engkau duduk di pinggir jalan menunggu para kekasih, seperti orang Arab menunggu di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri itu dengan kejahatan yang engkau lakukan ketika engkau tidak setia kepadaku. Engkau berdosa, jadi hujan tidak turun. Bahkan di musim semi pun hujan tidak turun. Namun, engkau tidak tahu malu. Wajahmu menunjukkan seperti wajah seorang pelacur yang tidak tahu malu. Namun, sekarang engkau memanggil aku, Bapak, dan engkau mengatakan engkau adalah kepala keluarga aku sejak aku masih kecil. Engkau juga mengatakan Allah tidak akan senantiasa marah padaku, murkanya tidak terus-menerus. Hai Yehuda, engkau berkata demikian. Namun, engkau melakukan kejahatan semampumu. Dua bersaudara yang jahat, Israel dan Yehuda. Tuhan berkata kepadaku pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda. Ia berkata, Yeremia, engkau sudah melihat hal-hal yang jahat yang dilakukan Israel. Engkau telah melihatnya tidak setia padaku. Ia melakukan percabulan dengan setiap berhala di setiap bukit dan di bawah setiap pohon yang hijau. Aku pikir bahwa Israel akan kembali kepadaku setelah melakukan kejahatan itu. Tetapi ia tidak berbalik kepadaku. Dan saudari Israel yang tidak setia itu, Yehuda, telah melihat yang telah dilakukannya. Israel tidak setia dan tahu mengapa aku mengusirnya. Israel tahu bahwa aku telah menceraikannya karena melakukan perzinaan. Namun, hal itu tidak membuat saudaranya yang tidak setia itu menjadi takut. Yehuda tidak takut. Yehuda juga tidak setia padaku. Yehuda tidak peduli telah berbuat seperti seorang pelacur. Jadi, ia telah mencemarkan seluruh negeri. Ia melakukan dosa percabulan dengan menyembah berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Saudari Israel yang tidak setia itu, yaitu Yehuda, tidak datang kepadaku dengan segenap hatinya, tetapi hanya berpura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata kepadaku, Israel tidak setia kepadaku, tetapi ia masih lebih baik daripada Yehuda yang tidak setia itu. Yeremia, pergilah ke utara dan sampaikanlah pesan ini. Bertobatlah hai Israel yang tidak setia. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak lagi bermurah muka terhadap Engkau. Aku berbelas kasihan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak marah lagi terhadap Engkau selama-lamanya. Tetapi Engkau harus mengakui dosamu. Engkau telah melawan Tuhan Allahmu. Itulah dosamu. Engkau telah menyembah berhala bangsa lain. Engkau menyembahnya di bawah setiap pohon yang hijau. Engkau tidak mematuhi aku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu orang yang tidak setia. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhanmu. Aku akan mengambil seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga. Dan aku membawamu ke Sion. Kemudian aku memberikan kepadamu para pemimpin baru yang setia kepadaku. Mereka akan memimpin kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Pada masa itu, kamu menjadi banyak di negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, orang tidak pernah lagi mengatakan, Aku teringat akan hari-hari ketika kita mempunyai kotak perjanjian Tuhan. Bahkan mereka tidak memikirkannya lagi. Juga tidak akan mengingatnya atau merasa kehilangan akan itu. Mereka tidak akan pernah membuat kotak kudus yang lain lagi. Pada waktu itu, kota Yerusalem disebut tahta Tuhan. Segala bangsa akan berkumpul di Yerusalem untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak lagi mengikuti keras kepalanya, hatinya yang jahat. Pada masa itu, keluarga Yehuda akan bergabung dengan keluarga Israel. Mereka datang bersama-sama dari negeri di utara ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangnya. Aku, Tuhan, berkata pada diriku, Aku mau memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku mau memberikan negeri yang indah kepadamu, negeri yang lebih indah daripada setiap bangsa yang lain. Aku kira kamu akan memanggil aku Bapak dan selalu mengikut aku. Kamu seperti seorang istri yang tidak setia kepada suaminya. Hai keluarga Israel, kamu tidak setia kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Di bukit yang tandus terdengar suara tangisan. Orang-orang Israel menangis dan berdoa minta belas kasihan. Mereka telah jahat sekali. Mereka melupakan Tuhan Allahnya. Hai orang Israel, kamu tidak setia kepadaku. Kembalilah kepadaku. Kembalilah dan aku akan mengampuni atas ketidaksetiaanmu kepadaku. Ya, kami akan datang kepadamu karena engkaulah Tuhan Allah kami. Menyembah berhala di atas bukit adalah kebodohan. Semua kumpulan yang bising di gunung adalah salah. Sesungguhnya, keselamatan Israel datang dari Tuhan Allah kami. Dewa Baal yang menjijikan itu telah memakan semua milik nenekmu yang kami. Hal itu telah terjadi sejak masa kecil kami. Dewa Baal yang menjijikan telah mengambil kambing domba dan lembu nenekmu yang kami. Termasuk anaknya laki-laki dan perempuan. Biarlah kami berbaring di atas aib kami. Dan biarlah aib kami sebagai selimut kami. Kami telah berdosa terhadap Tuhan Allah kami. Kami dengan nenekmu yang kami telah berdosa. Kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami sejak masa kecil kami. Kami dengan nenekmu yang telah berdosa.